Intro Teman-teman yang belum follow Ritonga TV Facebook Watch di follow ya Dan yang belum subscribe youtube Ritonga TV Disubscribe ingat nyalakan loncengnya Terima kasih Pantai Puak merupakan pantai tertua di kota Domai yang dikomersialisasikan Kita untuk keempat kalinya Datang ke Pantai Puak ini Untuk pertama kalinya kita main ke Pantai Puak ini pada tahun 2009 yang lalu Ya sudah cukup lama 2009 Sudah sekarang 2021 Itu berarti lebih kurang Sudah 12 tahun Yang lalu Sejak 2009 sampai ke 2021 ini Sejak pertama kali kunjungan kemari Hingga yang keempat kali ini Perlahan-lahan Pembangunan terus Dicapai atau dilanjutkan pada Pantai ini Dan terlihat Pada tampilan sekarang sudah sangat maju Fasilitasnya sudah sangat lengkap Dan pepohongan sangat tedurimbun Apabila siang hari bermain ke Pantai ini Pada pos yang berolah hijau di depan kita ini Merupakan pos untuk pemungutan retribusi Yang biasanya dilakukan Namun pada saat ini Kita berkunjung di hari biasa Sehingga tidak ada pemungutan retribusi Dan jika pada hari Hari merah Atau hari weekend Kawasan ini merupakan cukup rame dikunjungi Dengan biaya retribusi sebesar 20.000 rupiah Untuk kenderaan mobil Atau roda 4 Dan 10.000 rupiah Untuk kenderaan roda 2 Atau sepeda motor Dengan 2 penumpang Kalau dikatakan beruntung Betul Kita sangat beruntung Untuk hari ini kita masuk ke tempat ini Tidak ada retribusi Alias gratis Jadi Sahabat Setia di tengah TV Apabila ingin berkunjung ke tempat ini Atau ke pantai Puak Teluk Makgumur ini Maka rekomendasi sekali Untuk datang kemari pada hari biasa Supaya gratis gitu Dan setrik-teriknya matahari Atau sepanas-panasnya Pada siang hari Untuk pantai Puak Teluk Makgumur ini Sangat rekomendasi sekali Karena pepohonan yang sudah cukup tinggi dan banyak Sehingga udaranya sangat sejuk Dan kita apabila bertuduh di bawah pohon ini Maka terasa sejuk Sebab pohon-pohon akan menghasilkan oksigen Yang memberikan kesejukan bagi kita Dan keunggulan dari pantai Puak ini Ya Pepohonan yang sudah sangat besar-besar Itu yang menjadi nilbes Pantai Puak dibanding Pantai-pantai lain yang ada di kota Dumai ini Dan juga pelayanan untuk di pantai Puak cukup ramah Serta fasilitasnya cukup lengkap Dengan menu makanan Walaupun minuman Air kelapa Teh Manis panas dan dingin Direbus dan digoreng Serta beberapa menu seafood lainnya Seperti tampak pada layar Untuk sampai ke akses ini Bahkan menjelajahi Kawasan tepi pantai ini Jalannya semuanya sudah di asfal Sehingga apabila musim hujan Maka kita tidak akan berlumpur Atau Kena tanah Sebab kita berada pada asfal Untuk toilet Pada pantai Puak ini cukup banyak Sehingga tidak perlu khawatir Dan untuk toilet akan dikenakan biasanya Diaret rumus sebesar 2000 rupiah per orang Dan untuk Wahana permainannya Di pantai Puak ini tidak ada disediakan Kecuali di musim-musim tertentu akan ada Banana bot Pada pantai ini Baik terima kasih Untuk sahabat setia di tangga TV yang sudah menontonnya Bila Berkenan Dan sangat membantu Mohon dukungannya Dengan like Subscribe dan komen Supaya channel kita semakin berkembang Dan kita dapat mempersembahkan Konten-konten video Yang lainnya yang Lebih mantap lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!